Hai halo salam sejahtera Malaysia selamat petang tuan-tuan dan puan-puan semua Hari ini saya akan sampaikan satu info menarik berkenaan dengan pengeluaran KWSP Seperti yang ramai tahu seperti yang ramai request Sehingga kan ada nak sign petition untuk pengeluaran KWSP terbaharu So hari ini melalui channel ini channel Vails Lifestyle Channel yang membawa info bantuan, package-package bantuan di seluruh Malaysia, di seluruh negeri Khas untuk golongan B40 dan semua penerima bantuan Nah hari ini saya ada buat satu pertanyaan di community di channel saya Anda boleh scroll di community di channel saya Pengeluaran KWSP 2.0 RM5000 mulai permohonan 1 Ogos tanda tanya Nah saya ajukan satu soalan untuk subscriber, untuk viewers dan untuk semua keluarga Malaysia Untuk memberi jawaban yang mereka inginkan dan juga memberi komen Nah saya letak sini ada tiga pilihan undian Yang pertama setuju pada 1 Ogos Yang kedua 25 hari bulan Julai Dan yang ketiga setuju 1 Ogos RM10000 Nah tuan-tuan dan puan-puan Setakat ini terdapat 1600 votes Ataupun 1600 undian Daripada keluarga Malaysia Daripada viewers ataupun subscriber di channel ini Nah terdapat banyak komen Terdapat 400 like 400 lebih like setakat ini Dan terdapat 42 komen setakat ini Jadi mana satu yang Anda setuju Antara ketiga-tiga pilihan ini Adakah Anda setuju pengeluaran permohonan KWSP RM5000 pada 1 Ogos Ataupun setuju pada 25 hari bulan Julai Ataupun pada 1 Ogos Tetapi RM10000 Nah banyak komen disini yang saya ingin kongsikan kepada Anda Daripada rakyat Malaysia Daripada subscriber di channel ini Ada yang kata disini Nah dia bilang disini bahasa Inggris RM20K O50K Boss need to restart personal economy Don't limit the withdrawal Rakyat punya uang luluskan sajalah Nah banyak komen seperti ini juga pada pengeluaran KWSP RM10K yang lalu Yaitu pengeluaran khas KWSP RM10K single payment yang lalu Ada juga kata Duit pencarum jangan ada syarat Kalau dapat sekarang ini rakyat benar-benar memerlukan Duit EPF itu Selalu tengok orang yang dibawa bagaimana kehidupannya Hope government understand Rakyat 100% setuju kerajaan yang tak setuju Tolong permudahkan pengeluaran KWSP Jangan banyak soal itu duit rakyat Nak letakkan pelbagai syarat Lebih jangan umumkan Buat rakyat tertunggu-tunggu Tolonglah uruskan dengan betul Rakyat tengah susah Ini adalah beberapa luahan Daripada komen Daripada subscriber Daripada viewers lah Daripada channel ini Dan juga daripada rakyat Malaysia yang melihat Carta undian yang saya buat di community Di channel saya Nah banyak yang komen Mereka semua mengeluh Mereka semua melua Berkenaan dengan Permohonan KWSP Nah berbalik kepada pertanyaan saya Di community di channel saya Pengeluaran KWSP 2.0 RM5000 Mulai Permohonan 1 Ogos Tanda soal Terdapat 3 pilihan undian Yang pertama setuju pada 1 Ogos Yang kedua 25 ribuan Julai Dan yang ketiga setuju pada 1 Ogos RM10K Nah melalui 3 undian ini Yang tertinggi adalah Setuju 1 Ogos RM100000 Sebanyak 80% undian Anda boleh lihat disini Dan juga pada 25 ribuan Julai Pilihan undian yang kedua 4 protes undian Dan pilihan undian yang kedua tertinggi Adalah setuju pada 1 Ogos Sebanyak 15% Nah bermakna Ramai yang setuju Pada 1 Ogos Untuk permohonan KWSP 2.0 RM10K Bukan RM5000 Nah ini adalah Pertanyaan admin Di community channel admin Untuk melihat apa respon Daripada rakyat Malaysia Nah jadi kita sedar bahwa Rakyat pada ketika ini Sangat memerlukan Jadi kita sama-sama Sudah sebulat suara Banyak yang komen Permohonan KWSP Untuk diluluskan Sekali lagi Sebab kita faham Keadaan rakyat pada ketika ini Ekonomi sedang merundum Nah banyak lagi Mungkin masih belum ada pekerjaan Tetapi ada duit di KWSP Dan sangat memerlukan Nah dalam periode itu Untuk rakyat Malaysia Yang sedang menantikan Kita tetap bersabar Kita tetap menunggu Keputusan rasmi Daripada kerajaan Jika mereka benarkan Bersyukurlah Jika tidak Kita tetap berharapkan Apa Kita berharap Win-win situation Daripada rakyat Malaysia Daripada keluarga Malaysia Dan juga daripada kerajaan Supaya Rakyat pun sejahtera Kerajaan juga sejahtera Dapat memimpin rakyat Dengan begitu baik sekali Jadi itu sejak perkongsian hari ini Semoga anda dalam keadaan yang baik Saya ingin mengucapkan Terima kasih kepada anda semua Dan satu berita baik kepada anda Mulai bulan August Anda masih boleh membuat permohonan Dua bantuan ini Yaitu bantuan JKM Dan juga bantuan BMTRM600 So itu saja Terima kasih Malaysia Kerana menonton